Hai hai pecinta sepak pula tanah air, kali ini timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian, diantaranya Timnas Indonesia berpotensi kembali pecundangi Vietnam Legenda timnas bungkam mulut pandit pengkritik timnas Bukti sukses tangani timnas, Korea Selatan ngebet pulangkan STY ESPN konfirmasi raksasa Eropa lirik bintang timnas Indonesia Jadi, simak terus berita timnas PES selengkapnya Mantan Kapten timnas Indonesia, Hamka Hamsah Kontra dengan opini beberapa pandit sepak pula tanah air yang menyarankan Sintayong diganti sebagai pelatih tim Garuda Hamka memuji kualitas dan ketegasan STY sebagai jurutaktik timnas Indonesia Sintayong masih mendapatkan dukungan mayoritas pecinta sepak pula tanah air Berkat keberhasilannya mengukir sejarah membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Hamka Hamsah termasuk yang tidak setuju dengan omongan-omongan negatif yang menyesar pelatih 53 tahun asal Korea Selatan tersebut Memuji STY yang sangat disiplin, Hamka pun membandingkan timnas Indonesia sekarang dengan disamanya yang menurutnya sangat berbeda 180 derajat Sebelumnya, legenda hidup timnas Bambang Pamungkas juga senada dengan Hamka yang menilai langkah STY sudah sangat tepat Media Vietnam menggambarkan kengerian Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan menjadi markas timnas Indonesia menjamu Golden Star Warriors di kualifikasi Piala Dunia 2026 Media Vietnam lantas menyuruti ancaman yang akan dihadapi tim Aslan Philippe Trossier saat bertandang ke SUGBK Yang perlu diperhatikan adalah efek suara yang mengerikan dari antusiasme supporter negara tuan rumah Efek suara yang ada di sana mampu memberikan tekanan besar dan membuat jeras semua lawan Harapun Vietnam mengalami hasil yang kurang api ketika bertemu timnas Indonesia terakhir kali Golden Star Warriors kalah 0-1 dari Aslan Wimang Kualam CS di Piala Asia 2023 Bahkan kekalahan itu membuat Vietnam harus tersingkir dari Piala Asia 2023 Sedangkan timnas Indonesia susah lolos ke babak 16 besar Dengan timnas Indonesia di track menguntungkan Pasukan Sintayong berpotensi membuat Vietnam kembali menjadi pejondang di markas Garuda Nama pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong Sedang ramai diperdebatkan oleh netizen di negeri asalnya Terkait kelayakannya menggantikan jurgan klinsmen di timnas Korea Selatan Perdebatan itu terjadi dalam sebuah forum di laman MLB Pak Donga pada Kamis 8 Februari Posisi jurgan klinsmen sedang rawan pasca kegagalan Sang Hon Min dan kawan-kawan di Piala Asia 2023 Qatar Wajar saja jika STY kembali diminati Korea Selatan Bagaimana tidak The Silent Foxes berhasil menyulap timnas jari yang diremehkan menjadi kejutan di Piala Asia beberapa waktu lalu Seorang warganet Korea Selatan membuka pembahasan mengenai Sintayong dengan judul Sepertinya ada harapan untuk pengangkatan kembali Sintayong sebagai pelatih Korea Selatan Sintayong pernah mencuri Nagoda Korea Selatan selama setahun pada Juli 2017 hingga Juli 2018 Dan memimpin tim berjulut Teguk Warriors itu di Piala Dunia 2018 Piala Asia 2023 menjadi panggung bagi para pemain muda berbaga di Benua Kuning untuk menunjukkan kemampuan mereka Solatan besar terhadap turnamen juga menjadi kesempatan bagi tim-tim pencari bakat untuk menemukan talenta muda Dengan Piala Asia 2023 menyisakan partai final, media Inggris ESPN menyebut beberapa pemain 23 tahun kebawah yang paling menarik Setidaknya ada 9 pemain yang menurut ESPN layak masuk dalam radar klub-klub besar Eropa Menariknya 3 diantaranya merupakan pemain timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Habner Menurut ESPN, Marcelino juga memiliki statistik yang paling menonjol di Scott Garuda dalam beberapa aspek Ferdinand juga hampir mencapatkan 20 caps meski baru melakukan debutnya pada awal tahun 2022 Ia bermain setiap menit dalam 4 pertandingan Indonesia di Qatar, lalu ia juga mencetak ke penyeimbang Karena 19 tahun kelahiran Jakarta itu bermain di berbagai posisi dan dia memimpin timnya dalam tackle, take on, dan tembakan dari permainan terbuka Potensi Marcelino memang layak untuk diberi kesempatan Bukan tidak mungkin tim sekelas Borussia Dortmund, Werder Bremen, atau Leverkusen yang doyan dengan pemain muda yang berasal dari Asia Baik timnas Indonesia Pratama Arhan berkesempatan menghadapi mantan pemain Manchester United J.C. Lingard dalam kompetensi kasta tertinggi sepak bola Korea Diketahui keduanya merupakan pendatang baru di Liga Korea musim 2024 yang akan dimulai 1 Maret mendatang Pratama Arhan akan memperkuat Suwon FC, sementara J.C. Lingard bakal berseragam FC Seoul Pertandingan Suwon FC vs FC Seoul akan tersaji dalam matchday 10K League One, tepatnya pada 30 April 2024 Laga tersebut akan berlangsung di Suwon Sport Complex, di mana tim Pratama Arhan akan bertindak sebagai tim tuan rumah Di sisi lain ada hal menarik soal bergabungnya J.C. Lingard ke klub Korea Menurut media Korea Sports Seoul, transfer J.C. Lingard bisa disebut sebagai transfer terbesar dalam sejarah K-League J.C. Lingard memilih FC Seoul sebagai rumah barunya setelah mempertimbangkan dari banyak penawaran yang masuk belakangan ini Kesempatan Pratama Arhan untuk berduel dengan Lingard sangat mungkin terjadi mengingat posisi keduanya yang saling berlawanan Vietnam mendapatkan bantuan berharga dari salah satu ex-pelatih Thailand sebelum jumpa Timnas Indonesia pada 21 dan 26 Maret 2024 Media asal Vietnam, Soha VN, meminta negaranya untuk mengadopsi pendekatan Kiatisuk Senamuang selama jadi pelatih CHAN Klub Kiatisuk Senamuang sendiri merupakan legenda hidup Timnas Thailand Kiatisuk Senamuang jadi mimpi buruk Timnas Indonesia baik sebagai pemain dan juga pelatih Sebagai pelatih sejak 2013, Thailand berulang kali memberi luka kepada Timnas Indonesia Sejak menjadi pelatih Timnas Thailand, Kiatisuk kerap mengusul strategi tigitaka atau penguasaan bola untuk membongkar pertahanan Timnas Indonesia Strategi dan banyaknya materi pemain dari CHN Klub tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Philip Troshi Sekarang bagian dari pekerjaan itu akan menjadi lebih mudah ketika sekelompok pemain yang bermain untuk Klub CHN dapat bekerja dengan ahli strategi dengan gaya serupa Ketua PSSI Arik Thohir mengisyaratkan mendukung rencana pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang ingin berburu bomber keturunan untuk dinaturalisasi Namun Arik Thohir tetap meminta Sintayong untuk terus memulai selini depan Timnas Indonesia yang sekarang diisi rafal strik, dimas rajot, hoki caraka, hingga ramadhan sananta Selain dari diaspora, kata Arik Thohir pencari penyerang untuk Timnas Indonesia juga bisa dilakukan di kompetisi domestik terutama BRI Liga 1 Saat ini PSSI masih memproses naturalisasi empat pemain keturunan Dari empat pemain yang naturalisasinya sedang dijalankan itu, hanya Orat Mangun yang atribut menyerangnya tinggi karena berposisi sebagai winger Sisanya berperan sebagai keeper, back dan kelandang Terima kasih telah menonton!